Rantai sepeda Sepertinya rantai sepeda ini adalah sebuah hal yang remeh ya Akan tapi ingat, rantai sepeda memegang peranan yang sangat penting Bagaimana caranya kita mengecek apakah rantai kita masih layak pakai atau tidak Dan apa saja akibatnya apabila kita lalai mengecek rantai kita Mari kita simak di video berikut ini Jumpa lagi dengan saya di channel saya nih, Pedal Team Rantai kita melalui sebuah cobaan, uji coba yang sangat berat ya Selama kita bersepeda Ada puluhan ribu tekanan serta torque yang sangat besar yang dialami oleh rantai kita Rantai sepeda adalah salah satu inovasi yang luar biasa ya Sebuah inovasi yang sudah terbukti sejak zaman dahulu kala Sampai sekarang, rantai ini ya belum banyak berubah Masih begitu-begitu saja prinsip pemakaiannya Apabila kita rajin merawat sepeda kita, maka sepeda kita akan bertahan lebih lama Ini berlaku tentunya untuk suku cadangnya dan bagian-bagiannya Terutama bagian rantai Sudah sering saya ulang-ulang di video saya masalah waxing, masalah lubrikasi dan bagaimana cara merawat sepeda kita Akan tapi tidak semua orang mampu waxing, tidak semua orang mampu membeli sepeda baru dan tidak semua orang sepedanya baru ya Jadi memang ada satu saat di mana rekan-rekan memang harus mengecek rantai rekan-rekan dan dilihat apakah rantainya masih layak pakai atau tidak Sebelum kita melakukan pengecekan, harus diingat dulu cara bekerja rantai Rantai menggunakan prinsip di mana link dan pinnya bergerak bersama untuk mentransfer tenaga dari kaki kita ke ban sepeda kita agar sepeda kita bisa bergerak Apabila di antara pin, roller dan link ini sudah termakan atau aus, akan terjadi di mana rantai kita stretch atau meregang Ini bukan berarti seperti karet ya, rantainya meregang gitu ya, stretching ya, bisa mulur, mungkret gitu ya, bukan seperti itu Akan tapi dikarenakan pin-pin di dalam rantai itu sudah termakan atau aus karena gesekan Maka rantainya semakin panjang Apabila ada 26 link ya, 0,001 mm setiap link yang sudah termakan atau aus Akan berakibat rantai kita secara signifikan cukup meregang atau cukup stretch ya Biasanya, satu link rantai itu panjangnya kurang lebih 12,7 mm Apabila panjangnya sudah melebih dari ini, tentunya sudah tidak akan pas lagi di chainring kita atau di kaset kita Dan ini akan mengakibatkan keausan atau kerusakan yang lebih cepat Dikarenakan gesekannya semakin keras, terutama ditambah dengan torque atau power yang kita letakkan di sepeda kita Dan di sini yang sering kita lihat ya, chainringnya tajam gitu ya, tajam-tajam ya Seperti misalnya bisa saya perlihatkan di gambar berikut ini Ini adalah tanda di mana kaset, rantai, dan chainringnya sudah sangat aus termakan dan tentunya shiftingnya sudah tidak perfect lagi Dan yang paling berbahaya adalah rantainya putus dan kita bisa celaka Lalu bagaimana caranya kita mengecek rantai? Ada beberapa cara ya Cara yang paling utama adalah dengan menggunakan alat seperti ini Nah, di sini saya perlihatkan sebuah sepeda di rumah saya yang memang sudah cukup tua, yang sudah cukup lama Dan ini bisa kita lihat di sini, rantainya sudah cukup termakan ya Dengan menggunakan alat ini, sudah masuk sampai 0,5 Seharusnya dengan alat ini, seperti saya perlihatkan di sini ya Jadi sama sekali tidak masuk Ini menandakan rantainya sama sekali belum termakan Terlihat dari alat yang sederhana tadi, sangat mudah untuk kita mengecek ausnya atau habisnya atau termakannya sebuah rantai Akan tapi bagaimana apabila kita tidak memiliki alat tersebut atau kita tiba di mana saat memang kita tidak punya alatnya Ada satu metode yang sering saya pakai yaitu kita angkat rantai itu dari chainring di depan Seperti ini Seperti kita lihat di sini Ketika diangkat, kita angkat, kita coba lepas seperti ini Maksimal hanya dua yang terlihat di belakangnya ya Dua lubang gitu ya, kita terlihat di antara chainringnya Ini masih bagus Apabila sudah tiga apalagi empat, itu juga pertanda bahwa rantai kita sudah aus termakan atau sudah harus diganti Bagaimana metodenya? Cukup sederhana kan? Jadi yang pertama adalah yang paling ideal adalah tentu menggunakan alat seperti ini Yang kedua adalah menggunakan metode pijit seperti tadi ya Ada juga yang berkata, wah mungkin bisa digukur menggunakan penggarisan Menurut saya ini cara yang kurang akurat Lebih baik mungkin korbankan uang sedikit, beli chain checker seperti ini Yang minimal bisa mengukur 0,5 dari termakannya rantai Atau menggunakan metode pijit tadi Apabila rekan-rekan apa mengganti rantai Dan ketika dicek rantai yang sudah banyak termakan Saya sarankan mengganti tidak hanya rantai Tapi juga ganti chainringnya dan kasetnya Dikarenakan rantai yang sudah termakan Akan ikut menggerus chainring di depan Dan juga akan ikut menggerus kaset Disinilah pentingnya kita mengecek rantai Dikarenakan apabila rantai kita sudah habis termakan Chainring serta kasetnya juga ikut termakan Akhirnya yang tadinya kita harusnya habis biaya misalnya 100 ribu atau 50 ribu Bisa habis sampai jutaan Dan tentunya kita berusaha menghindari ini Jadi ingat ya rekan-rekan Apabila rantainya sudah sangat banyak termakan usia Atau sangat meregang atau sudah jauh stretchingnya Lebih baik kita cek chainringnya dan juga kasetnya Dan kita lihat apabila kaset dan chainring harus diganti juga Saran saya lebih baik diganti Kita mulai dari awal lagi Dan mulai kita tingkatkan frekuensi maintenance kita Bagi saya, semenjak saya menggunakan waxing Atau semenjak saya waxing rantai saya Hal-hal seperti ini sudah tidak menjadi masalah lagi untuk saya Dan yang paling penting adalah Sepeda saya rantainya sangat tahan lama ya Sudah misalnya rantai ini sudah hampir 2500 km Dan belum ada stretch sama sekali Saya ukur menggunakan kaliper digital dan sama sekali belum ada stretchnya Dengan meningkatkan perawatan kepada rantai sepeda kita Kita akan memastikan sepeda kita selalu berada dalam keadaan prima Dan ketika rantai kaset serta chainring berada dalam keadaan prima Shifting kita akan lebih smooth dan kita akan semakin menikmati atau enjoy dalam bersepeda Oh ya rekan-rekan jangan lupa Apabila rekan-rekan memutuskan untuk mengganti rantai Sebelum dibuang rantainya yang lama Pastikan panjangnya dihitung berapa linknya sisanya Dan itu sama dengan rantai yang baru Jangan diukur ya Sebelum rekan-rekan mengganti rantai yang lama Pastikan rekan-rekan hitung dulu ada berapa linknya Dan samakan dengan rantai yang baru Jangan diukur dengan pengaris ya Karena rantainya sudah meregang Jadi panjangnya sudah tidak sama lagi dengan yang baru Hitung ada berapa linknya Dan samakan dengan yang baru Dan juga pastikan ketika kita membeli Dilihat berapa speed Misalnya sepeda kita 8 speed Beli rantai yang untuk 8 speed 9 speed untuk yang 9 speed Kadang-kadang bisa menggunakan 11 speed untuk yang 10 speed Karena rantai itu memang yang berbeda adalah ukuran di luarnya ya Bukan di dalamnya Tapi saya sarankan apabila sepedanya memang 12 speed Gunakan rantai 12 speed Apabila sepedanya memang 11 speed Gunakan rantai yang 11 speed Jadi semuanya kompatibel Apabila rekan-rekan mengganti rantai yang baru Jangan lupa membeli quick link yang baru juga ya Seperti ini bentuknya barangnya ya Kalau saya menggunakan connect reusable link Kalau ini bisa Kadang-kadang ada yang bisa reusable Kadang-kadang ya harus dipakai Harus diganti ya setiap melepasnya ya Bentuknya seperti ini Dan jangan kita pakai quick link yang lama Apalagi kita pakai cara-cara yang Misalnya ya hack ya Yang DIY gitu ya Kita sambung sendiri rantainya Itu sangat-sangat berbahaya Dan tidak sepadan pengorbanan kita Apabila kita jatuh ya Muka kita bisa hancur Dibandingkan membeli quick link seperti ini ya Harganya tidak terlalu mahal Yang kan tapi menjamin keselamatan kita Di kemudian hari Bagaimana rekan-rekan Semoga berguna Silahkan di like, subscribe, dan di share Kepada teman-teman rekan-rekan Apabila rekan-rekan tertarik Dengan masalah waxing rantai Ada di video saya disini Dan apabila rekan-rekan tertarik Dengan pelumasan serta maintenance sepeda Ada disini Ingat ya rekan-rekan Jangan lupa rawat sepeda Tetap smart guys Dan salam pedal tim Sampai jumpa